Terima kasih atas dukungan Anda. Pesawat yang dijatuhkan berangkat pukul 11.50 akhirnya menuduh keberangkatan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara para penobak pesawat yang tertunduh keberangkatannya akhirnya diterbangkan ke pangan baru menggunakan pesawat pengganti. Dari Tanggarang, Banten, Hasnugara melaporkan. Anies Baswedan mendatangi kantor DPD-PDI Perjuangan Jakarta di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Usai bertemu selama dua jam, Anies Baswedan keluar dengan didampingi Ketua DPD-DKI Jakarta Adi Wijaya alias Aming. Selain bersilaturahmi, kedatangan Anies untuk membahas pilkada serentak dan dinamika politik. Secara tak langsung, Anies mengungkapkan keinginan PDP mengusung dirinya di pilkada serentak namun masih menunggu kepastian. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain karena semuanya di luar kemenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta, suasana yang aman, teduh, damai. Kemungkinan PDP perjuangan mendukung Anies Baswe dan di pilkada juga dikarenakan baik Anies maupun PDIP memiliki persamaan pandangan, visi, dan misi dalam mengawal proses demokrasi dan konstitusi. PDI perjuangan memiliki 15 kursi di DPRD-DKI dan belum memiliki bakal calon gubernur. Dari Jakarta, Dilemi Aulia, Novan Wikus Suma melaporkan. Pemiliki sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut BBM terbakar di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Selain menghabiskan mobil, kebakaran juga menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Kabupaten api yang disertai dengan kepulauan asap hitam membakar sebuah mobil bak terbuka di Jalan Merdeka 10, Kawasan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Sebelum kejadian, mobil bak terbuka diduga membawa BBM ilegal. Petugas yang datang segera memadamkan api. Kejadian mobil terbakar akibat diduga membawa BBM ilegal sudah sering terjadi hingga membuat warga sekitar yang khawatir. Mobil-mobil yang mengangkut minyak ilegal itu harus ditindak oleh pihak yang merenang. Mersah nggak? Mersah nggak, bener. Akibat kejadian ini arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Bisurun Silvana melaporkan. Uji coba makan bergizi gratis tahap 2 dilaksanakan di Jakarta. 600 porsi makanan dibagikan kepada para pelajar di SDN 3 Rawabada, Koja, Jakarta Utara. Uji coba makan siang bergizi gratis dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 03 Rawabada, Koja, Jakarta Utara. Para pelajar mendapat menu bervariasi berupa tempe orek, ayam teriyaki, sayur buah, serta air mineral. 600 porsi makan bergizi dengan harga 20 ribu rupiah dibagikan kepada para murid. Meski cukup disukai para murid, namun Pemprov DKI Jakarta masih meramu menu dan rasa makanan yang diinginkan para pelajar. 90 persen adik-adik yang tadi kita berikan makan gratis semuanya habis. Sayur, lauknya, dan lain-lain. Ada satu, dua yang tidak habis, yaitu mungkin masih kenyang. Uji coba makan bergizi gratis tidak menggunakan APBD, namun menggunakan dana CSR dari beberapa perusahaan. Untuk sisa makanan, Pemprov DKI menggandeng komunitas Bank Sampah dari Jakarta. Sofien Firdaus melaporkan. KPU Provinsi DKI Jakarta akan membuka pendaftaran bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta mulai 27 hingga 29 Agustus 2024. KPU menetapkan partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki suara paling sedikit, 7,5 persen suara sah, supaya bisa mengusung pasangan calon. Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta akan membuka pendaftaran bagi kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur mulai selasa 27 Agustus hingga Kamis 29 Agustus 2024 mendatang. Pada tanggal 27 dan 28 Agustus, pendaftaran dibuka pukul 8 pagi hingga 4 sore. Sementara di tanggal 29 yang merupakan hari terakhir pendaftaran, dibuka pukul 8 pagi hingga 23 lewat 59 malam. Diketahui KPU DKI Jakarta juga telah mengeluarkan keputusan terkait syarat minimal suara sah parpol atau gabungan parpol untuk mengajukan paslon pada pilgub dan pilwagub DKI Jakarta, yakni memiliki suara paling sedikit, 7,5 persen. Itu berarti bagi parpol atau gabungan parpol yang ingin mendaftarkan paslon pilihan mereka harus bisa kumpulkan paling tidak 454.885 suara sah di DKI Jakarta. Syarat perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi tahun 2024 sebagai pesaratan pengajuan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta, yaitu paling sedikit, 7,5 persen suara sah di Provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Karena kita berasal kemampuan makam konstitusi itu dari 6 juta sampai 12 juta ya. Nah, oleh sebab itu kami memutuskan... Wahyu juga menambahkan keputusan KPU Jakarta telah mengakomodir keputusan MK yang tetapkan syarat pencalonan berdasarkan persentase komposisi penduduk di daftar pemilih tetap DPT. Dari Jakarta, Giselya Nurrahma, Yudi Permana melaporkan. Presiden Jokowi Dodo memastikan tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpupilkada. Pemerintah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi setelah DPR membatalkan revisi undang-undang pilkada. Presiden Jokowi Dodo menyatakan dirinya tidak berencana merebitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpupilkada setelah DPR membatalkan revisi undang-undang pilkada. Hal itu disampaikan pada awak media saat menghadiri acah kongres ke-6 PAN di Jakarta Jumat malam. Jokowi mengingatkan bahwa RU Pilkada pasca putusan MK yang batal disahkan DPR pada Kamis kemarin merupakan memenang lembaga legislatif. Ia pun menegaskan pemerintah akan patuhi putusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai dan batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga tak mau berbicara banyak soal kemungkinan gagalnya pencalonan putra busunya Kaisang Pangarep di Pilkada 2024. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Tanyakan ke Ketua PSI. Mk pada selasa 20 Agustus mengetok palu untuk dua gugatan terkait Pilkada 2024, yakni gugatan tentang batas usia calon kepala daerah serta batas pencalonan kepala daerah. Namun, badan legislatif DPR secara tiba-tiba langsung merevisi Undang-Undang Pilkada sehari setelah putusan MK. Hal itu memicu kemarahan dan gelombang protes di sejumlah daerah di Indonesia saat DPR berencana mengesahkan revisi Undang-Undang dalam sidang paripurna Kamis kemarin. Pada akhirnya, DPR batal mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada dan tetap patuhi Mahkamah Konstitusi soal aturan Pilkada. DPR beralasan pengesahan revisi UU batal karena tidak terpenuhinya quorum anggota Dewan dalam rapat paripurna. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. DPD Partai Gerindra batal mengusung Kaisang Pangarep sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah. Rekomendasi bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah diberikan kepada Taj Yassin Maimun yang akan mendampingi Ahmad Lutfi di Pilkada Serentak. DPP Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada bakal calon gubernur dan kepala daerah. Surat rekomendasi diberikan kepada bakal calon gubernur yang tersebar di Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Banten, Sumatera, hingga Papua. Namun DPP Partai Gerindra batal memberikan surat rekomendasi kepada Kaisang Pangarep. Putra Presiden Joko Widodo tersebut awal yang digadang-gadang akan mendampingi Ahmad Lutfi di Pilkada, Jawa Tengah. Posisi Kaisang digantikan oleh Taj Yassin Maimun yang juga pernah mendampingi Ganjar Pranowo di periode sebelumnya. Bianto yang telah memberikan dukungan dan dorongan bahwa hari ini bisa diusung oleh Partai Gerindra. Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya dan pasangan saya nanti adalah Gustav Yassin Maimun yang nantinya akan mengelerasi wilayah Jawa Tengah. Saya hanya berpesan dan minta doa restu kepada rekan-rekan dan masyarakat. Kiranya nanti saya bisa bermanfaat untuk kita, masyarakat dan... Bertempat di kantor DPP P3 Menteng Jakarta Pusat, PLT Ketomong Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono memberikan surat rekomendasi kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kepulauan Riau. Rekomendasi diberikan kepada pasangan ini karena dianggap telah berpengalaman dalam memimpin Kepri di periode sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi nanti dengan teman-teman P3 baik yang mencalonkan diri maupun jajaran P3 yang ada di Kepulauan Riau. Pasangan Ansar bertekad akan menjaga amanah yang diberikan dengan memenangkan kontestasi pilkada. Dari Jakarta melaporkan. Dari mulia dioptimistis, maju sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat. Skenario Kim Plus yang menempatkan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta membuat elektabilitas Dedy Mulyadi terus meningkat. Bakal calon gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi melakukan safari politik dengan menyapa warga di pleret Purwakarta, Jawa Barat. Puse bertemu warga, mantan Bupati Purwakarta ini optimis maju sebagai bakal calon gubernur. Skenario dari Kim Plus yang menempatkan Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jakarta membuat elektabilitasnya terus meningkat. Dedy Mulyadi yang sebelumnya diperingkat kedua hasil survei, kini menempati posisi puncak. Hasil sebuah lembaga survei mencatat elektabilitas Dedy Mulyadi mencapai 68 persen dibanding bakal calon gubernur lainnya. Kemudian juga saya dengan Kang RK itu kan memiliki kirisan segmentasi. Ketika salah satunya pindah daerah pemilihan gubernurnya, maka pemilihnya tidak berubah ke yang lain. Kembali memberikan kepercayaan dalam elektabilitasnya pada saat itu. Selain Dedy Mulyadi, Bursa bakal calon gubernur Jawa Barat juga diikuti oleh Ilah Mahbibli yang diusung oleh Partai Nasdem, Ono Surono yang merupakan dari PDI Perjuangan, dan Ahmad Saeku dari Partai Kadansi Yatra. Dari Pulau Kartal Jawa Barat, Irwan melaporkan. Sejumlah kader dan pengurus Partai Golkar melayangkan gugatan ke pengadilan terkait dengan penyelenggaraan munas ke-11. Gugatan dilayangkan lantaran penyelenggaraan munas dinilai melanggar ADART Partai Golkar. Partai Golkar telah menyelenggarkan munas dan rapimnas di Jakarta. Bahkan ketua terpilih Bahli Lahadalia telah mengumumkan pengurus barunya yang dinominasi oleh Muka Baru dan Anak Muda. Namun ternyata sejumlah kader dan pengurus Partai Beringu ini menilai pelaksanaan munas dan rapimnas telah menyalai ADART Partai. Gugatan pun dilayangkan ke pengadilan. Walau mau ada pengambilan alihan partai atau apapun alasannya dia tetap harus menjalankan yang namanya munas luk Partai Golkar. Tidak bisa dia langsung menetapkan untuk munas. Maka akan rusak nanti partai-partai yang ada di negara ini kalau memang aturan-aturan ADART sendiri dikangkangi. Seperti diketahui, Herlangga Hartanto mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada 10 Agustus lalu. DPP Partai Golkar kemudian menggara rapat pleno pada 13 Agustus dan menetapkan Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum Golkar. Padahal seharusnya PLT Ketua Umum bersama pengurus lainnya melanjutkan sisa masa jabatan sampai bulan Desember 2024. Namun harus berakhir karena digelarnya munas ke-11. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan Partai Kebangkitan Bangsa PKB menggelar muktamar ke-6 di Bali. Wakil Presiden Maruf Amin dan Mengkopol Hukam Hadi Cahyanto hadir sekaligus membuka muktamar. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa ke-6 tahun 2024 Dengan ini, saya nyatakan secara resmi dibuka. Wakil Presiden Maruf Amin secara resmi membuka muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa PKB di Bali. Wapres hadir bersama Menkopol Hukam Hadi Cahyanto mewakili Presiden Joko Widodo yang berhalangan hadir pada forum tertinggi PKB ini. Sejumlah agenda penting dibahas dalam muktamar. Di antaranya adalah pemilihan ketua umum, pemilihan ketua majelis syuro, agenda lima tahun ke depan, termasuk sikap politik partai terhadap pemerintahan. Sejauh ini, Muhammad Iskandar masih menjadi calon tunggal dalam bursa ketua umum PKB. Yang kedua adalah amanah target untuk menaikkan kursi PKB pada muktamar sebelumnya, Alhamdulillah, terutu naikkan. Hasil pemilu 14 Februari yang lalu, PKB mengantarkan kader terbaiknya 68 kursi dari 58 kursi sebelumnya. Muktamar digelar dua hari 24 dan 25 Agustus diklaim diikuti oleh 2.900 peserta muktamirin seluruh Indonesia. Rencananya Muktamar akan ditutup oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tim Liputan Ainews melaporkan. Gempa Megatrust yang terkenal sebagai gempa terbesar di bumi berpotensi terjadi di Indonesia. Hampir sebuah catatan kejadian gempa ini dapat menimbulkan tsunami dan bahaya bagi masyarakat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, pembahasan potensi gempa di zona Megatrust saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah dalam waktu dekat akan segera terjadi. Kita akan bahas lewat infografis berikut ini. Gempa Megatrust adalah fenomena alam yang memiliki potensi berusak sangat besar dan menimbulkan dampak seismik serta tsunami dahsyat. Penyebab gempa bumi Megatrust adalah tekanan terus-menerus pada zona subduksi mengakibatkan akumulasi stres pada batuan. Ketika batuan tidak mampu lagi menahan tekanan, energi dilepas secara tiba-tiba. Adanya aktivitas pergerakan lempeng tektonik menyebabkan deformasi pada batuan. Wilayah yang lama tidak mengalami gempa besar berpotensi mengalami gempa bumi. Sifat dan struktur batuan di zona subduksi mempengaruhi potensi terjadinya gempa bumi Megatrust. Di Indonesia, gempa Megatrust utamanya disebabkan oleh aktivitas subduksi di mana lempeng samudera yang lebih padat menyusup di bawah lempeng benua yang lebih ringan. Secara geologi dan tektonik, di Indonesia terdapat 13 segmentasi sumber gempa Megatrust dan lebih dari 295 segmentasi sumber gempa sesat aktif. Indonesia memiliki belasan wilayah yang berpotensi terjadi gempa Megatrust terutama di Sumatera dan Jawa. Zona Megatrust berada di zona subduksi aktif seperti subduksi Sunda mencakup Sumatera, Jawa, Bali, Lombok dan juga Sumbang. Subduksi Banda, Subduksi Sulawesi, Subduksi Lempeng Laut Filipina, dan Subduksi Utara Papua. Zona subduksi aktif tersebut dibagi menjadi beberapa segmentasi sumber gempa Megatrust. Zona segmentasi Megatrust di Indonesia diantaranya adalah segmen Aceh, andaman yang berpotensi menghasilkan gempa hingga bang dituduh 9,2 segmen nasmal. Lalu ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, NTB, NTT, dan Banda Selatan, Laut Banda Utara, dan Laut Utara Sulawesi. Pertama, pada tahun 1833, gempa berkekuatan Magnitudo 8,8 mengguncang wilayah Barat Sumatera. Gempa ini juga menghasilkan tsunami besar, meski rincian kerusakannya tidak sebanyak tsunami Aceh. Kedua, pada 26 Desember 2004, gempa berkekuatan Magnitudo 9,1 mengguncang lepas pantai Barat Sumatera dan memicu tsunami dahsyat yang melanda 14 negara. Bencana ini mengakibatkan lebih dari 230 ribu korban jiwa dan salah satu gempa terkuat yang pernah tercatat. Lalu pada 25 Oktober 2010, gempa berkekuatan Magnitudo 7,7 terjadi di dekat Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Gempa ini juga memicu tsunami yang menyebabkan kerusakan signifikan dan menewaskan lebih dari 400 orang. Sebelum terjadi gempa besar, ada beberapa tanda yang perlu diwaspadai seperti perubahan permukaan tanah, perubahan pada level air tanah atau mata air, peningkatan suhu air laut, dan perubahan perilaku hewan laut. Gempa Pegatras adalah ancaman nyata yang harus dihadapi serikus, terutama bagi negara di zona subduksi aktif seperti Indonesia. Penting untuk selalu waspada terhadap potensi gempa besar melalui edukasi, mitigasi, dan kesikapan. Memasuki Bundesliga musim baru, formasi koordinasi antar pemain, serta ramuan citu pelatih di atas rumput dipertaruhkan. Di atas kertas, Bayer Leverkusen punya modal kuat sebagai juara bertahan dan materi pemain. Lantas bagaimanakah kans Bayern München, produsia Dortmund, dan klub lain untuk mendapuk puncak tertinggi Bundesliga di akhir musim? Berikut liputan khas vlogang Zah bersama dengan Amri Narida dan Nova Ndwi. Halo penirsa, Bundesliga musim 2024-2025 telah dimulai. Dan pastinya kita akan melihat adanya perang bintang lapangan hijau yang menarik perhatian para fans ataupun juga supporter di musim ini. Dan yang pasti juara bertahan yakni Bayer Leverkusen ini akan mempertahankan gelar juaranya dari rivalnya yakni Bayer München. Lalu klub mana saja yang akan ngotot untuk mengejar menjadi juara di musim ini? Apakah salah satunya adalah Borussia Dortmund? Sebagai juara bertahan, Leverkusen memiliki modal yang cukup kuat. Misalnya adanya pemain-pemain muda yang harus diperhitungkan. Di limi tengah misalnya, terdapat gelandang andalan yakni Florian Wirth yang bahkan pada musim lalu didapuk sebagai pemain terbaik. Sementara untuk Bayer München ini pun juga masih diperkuat dengan striker andalan mereka yakni Harry Kane yang sudah mulai merumput bersama dengan The Bavarian sejak pada musim lalu. Dan pada musim 2023 hingga 2024, Kane bahkan berhasil mencetak 4 kali hat-trick. Dan untuk klub lainnya yakni Borussia Dortmund, sepertinya masih harus mempertaruhkan kegigihan dari gelandang andalan mereka yakni Marcel Sagetzer yang pada Liga Champion musim lalu ini tampil apik dan bahkan mendapatkan skor asid yang tertinggi. Nah pemirsa, ini saya mau bertemu dengan salah satu pengamat sipak bola untuk membicarakan terkait dengan bagaimana nanti perjalanan Bundesliga pada musim ini. Nah ini sudah ada salah satu pengamat bola yang saya rasa bisa saya tanyai. Halo, selamat. Halo, Bung. Ini kita mau izin tanya-tanya terkait dengan Bundesliga kali ya. Mungkin bisa berdiri dulu ya, Bung. Oke, dari infrim ya. Ya betul. Bung, ini terkait dengan Bundesliga pada musim ini. Kalau dari Bung El sendiri melihat bagaimana sih sebenarnya nanti siapa klub yang mungkin paling kuat untuk menjadi pemenang gitu. Ya, ini musim yang akan menegangkan. Terutama setelah di musim lalu kita tahu ada juara baru dalam tanda kutip setelah 11 tahun Leverkusen menjadi juara menghentikan dominasi dari Bayer Munchen. Sehingga musim ini tentu orang banyak bertanya siapa sih kira-kira yang bisa menjadi juara. Apakah Leverkusen bisa mempertahankan peler juara untuk kali kedua atau Munchen bisa mengambil posisi dari Leverkusen. Nah kita juga tidak bisa mengabekan ada nama dari Dortmund juga yang biasanya juga mengganggu dominasi di tengah mereka tidak terlalu diumbuhkan. Jadi musim ini masih banyak yang matakan bahwa kemungkinan Leverkusen itu lebih punya peluang untuk mereka kegelar juara. Karena materi pemen mereka tidak berubah, pelatih mereka juga tidak berubah. Dan musim lalu jangan lupa mereka menjadi juara itu bukan karena faktor keberuntungan. Tapi mereka menjadi juara karena lebih mereka memang benar-benar superior. Bayangkan mereka tidak terkalahkan dalam satu musim. Kemudian mereka hanya enam kali hasil lima. Jadi itu menjadi bukti bagaimana mereka memang tim yang masih layak untuk diumbuhkan di musim ini. Nah kalau kita ngomongin masalah rival dari Leverkusen ini kan ada Bayang Munchen begitu ya. Kita tahu kalau lagi ada pergantian pelatih. Nah ini gimana nih nanti efeknya ke pertandingan budaya sejati? Iya pergantian pelatih itu kan menjadi salah satu indikasi bahwa sebenarnya di musim lalu menghadap problem di Bayang Munchen ya. Terutama pelatih Thomas Tuchel. Meskipun Thomas Tuchel mengatakan bahwa ini bukan salah saya kok. Ini bukan problemnya di saya ketika Bayang tidak menjadi juara. Tapi kan ketika ada pergantian pelatih berarti disitu manajemen melihat bahwa memang ada persoalan di kubur dari Bayang Munchen terutama dari si pelatih. Nah kehadiran season company diharapkan bisa mengubah itu, bisa mengubah situasinya menjadi lebih bagus. Hanya yang memang agak menjadi persoalan adalah biasanya kalau Munchen itu selalu membeli pelatih yang punya nama besar, punya pengalaman, punya reputasi misalnya. Nah sebelum Tuchel, Tuchel itu kan meskipun dia adalah pelatih agak di tengah tapi kan dia pernah membuat Chelsea menjadi juara Liga Champion atau kemudian ada namanya Pep Guardiola atau ada namanya Carlo Ancelotti. Nah sekarang yang menggantikan adalah official company yang kita tahu meskipun dia sebagai pemain adalah legenda, dia punya pengalaman bersama dengan Manchester City, punya pengalaman bersama dengan Timnas dan sebagainya. Tetapi dia dari sisi pelatih mungkin orang masih banyak mempertanyakan apakah dia punya kapasitas untuk kemudian menangani Munchen bersaing dengan Bayer Lever Kursus dan Borbon. Bukan mengabekan, bukan kemudian meremehkan. Waktanya bahwa kadang meskipun bonus Liga dianggap sebagai Liga yang mungkin tidak segemerlap dari Liga EGIS tapi justru mereka lebih tricky dari persaingan gelar juara. Sehingga tekanan itu ada pada company dan diharapkan dia bisa melakukan sesuatu yang berbeda dan itu menjadi hujan untuk kualitas dia sebelum akhirnya dia akan menjadi pergindangan pelatih yang. Oke, terus kalau dari Dutandang Bung El sendiri, dari company ini strategi apa yang mungkin akan dikeluarkan untuk bisa di musim tahun ini Bunda Seliga? Ini yang menjadi tantangan company apakah memang dengan materi pemain yang dimiliki itu dia bisa melakukan sesuatu yang diinginkan. Salah satu yang menjadi tren dari company adalah dia adalah anak didik dari Pep Guardola, pelatih yang memang pernah mengantarkan Munchen mendapatkan gelar juara domestik. Dan ini adalah pelatih yang kemudian memang menjadi prototip untuk banyak pelatih, terutama anak didiknya. Prediksinya adalah banyak mengatakan bahwa company akan mencoba menerapkan apa yang dilakukan oleh Guardola ketika bersama dengan Munchen. Pertama tetap berbasis pada penguasaan bola, kedua pilap serangannya dari bawah dan dia membutuhkan pemain yang kemudian pemain belakang yang kemudian bisa melakukan distribusi bola dengan baik. Ketiga dia harus kuat dari sisi lini tengahnya karena berbasis pada penguasaan bola tentu dibutuhkan pemain tengah yang kemudian bisa melakukan delivery bola dengan bagus, punya penguasaan bola dengan sangat baik dan tentu punya akurasi passing yang cukup bagus. Ditambah lagi, apakah kemudian company bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Harry Kane? Harry Kane musim lalu tidak buruk karena dia menjadi pencetak gol terbanyak di dunia liga. Tapi dia selalu punya ketidakberuntungan. Ketika dia pindah ke satu tim, timnya selalu gagal menjadi juara. Drotmoor musim ini juga menjadi sebuah tricky ya. Karena bagaimana musim lalu, dia bisa dikatakan hanya menjadi pengganggu tapi tidak kemudian benar-benar bisa menjadi pengganggu. Yang kedua kan ada pergantian pelatih juga. Jadi ini kan juga menjadi tantangan berusahaan pelatih yang juga minim pengalaman. Jadi ini akan menjadi sebuah awal yang mungkin akan, petanya akan menjadi lebih sedikit cair di luar peta persaingan ketika Leverkusen diunggulkan. Tapi Drotmoor punya tetap peluang, kemudian juga Leverkusen juga apalagi tetap diunggulkan, ditambah lagi Munson tentu kita tidak bisa magar. Tapi Drotmoor akan bisa menjadi pengganggu, tapi untuk menjadi juara saya tidak terlalu yakin atau belum sebenarnya yakin bahwa Drotmoor akan menjadi juara di musim ini. Ini satu pertanyaan terakhir, kalau dari Bung El sendiri secara personal, menurut Bung El siapa yang menjadi top scorer pada musim ini? Tetap Hurricane karena dia dikling oleh pemain yang bagus, pemain yang punya kualitas, dia adalah tipikal golpeter yang memang memiliki lalu rumit cetak gol yang cukup bagus. Seperti Leverkusen melalukan, dia sangat dominan ya, termasuk kontribusinya ke Bayar Munson. Jadi saya tetap menempatkan Hurricane sebagai kandidat untuk menjadi pencetak gol terbanyak di musim ini. Oke, kalau gitu kita lihat nanti Pedrish Jabuel yang menang Leverkusen lalu top scorer-nya adalah Hurricane. Jadi kita lihat pemirsa nanti siapa yang akan menang dan siapa top scorer di Bunda Siga Musik ini. Sampai jumpa, jodoh coach. Hai. Di atas kertas, Bayar Leverkusen ini baru sekali merasakan manisnya menjadi juara Bundesliga pada musim lalu. Sementara sisanya hanya mampu bertahan sebagai runner-up saja. Sementara untuk Bayar Munson, ini sudah merasakan manisnya memiliki gelar juara Bundesliga selama 11 musim berturut-turut. Yakni dengan rekor pada musim 2012-2013 hingga pada musim 2022-2023. Sementara untuk klub lain yakni Borussia Dortmund, ini justru mengalami pacek klik gelar juara sejak pada musim 2012-2013. Bahkan untuk bisa mencapai runner-up, hasil harus bertarung ataupun juga melawan klub lainnya. Bundesliga merupakan salah satu pertandingan sifat bule internasional yang memiliki banyak fans fanatik di Indonesia. Pantas bagaimana prediksi mereka akan final Bundesliga pada musim ini? Nah pemirsa, untuk mengetahui bagaimana sih dari tanggapan dari fans Bundesliga pada musim ini, ini saya sudah bersama dengan salah satu penggemar. Halo Kak, bisa berdiri dikit Kak? Oh boleh. Oke Kak, bisa kenalin dulu nih. Kakak kalau boleh tahu namanya siapa? Kalau aku sih namanya Rizky, bisa dipanggil Kiki. Oke, Kak Rizky ini kalau boleh tahu, ngikutin nggak Bundesliga? Oh cukup ngikutin sih. Oke, nah Kak Rizky kalau untuk musim ini kan baru aja dimulai nih. Nah kalau dari Kak Rizky sendiri, prediksi Bundesliga pada musim ini siapa yang kira-kira bakal berang? Ini klubnya ya. Kalau klubnya sih sudah pasti Bayern München ya. Kenapa tuh? Karena ya sudah pasti ada top scorer nih tahun lalu, yaitu si Harry Kane. Sudah pasti. Keepernya sudah ada Newer nih, ini kan keeper paling open ya. Nah biasanya sudah pasti auto-win. Oke, auto-win Bayern München ya. Tapi kalau dari Kak Rizky sendiri, prediksi pemain terbaik pada musim ini di Bundesliga siapa? Karena sebenarnya gue ini fans Bayern München ya. Cuman suatu yang selesai gue bakal jawab wits. Kenapa? Karena dia tahun lalu, dia itu best player. Oke, logi. Nah Kak, sendiri punya nggak prediksi siapa sih yang kira-kira bakal jadi juara? Ya yang nggak lain nggak bukan pasti Bayern Leverkusen. Karena tahun kemarin dia udah menangin juara satu di Bundesliga 2023-2024 dengan perayaan Ponding 90 kayak kalau nggak salah. Oke, Leverkusen ya berarti yang juara. Nah kalau dari Kak Rizky sendiri ngeliat Bundesliga musim ini, akan ada banyak pemain? Siapa kira-kira yang bakal jadi pemain terbaik musim ini? Pemain terbaik tahun ini. Kalau yang ada di pikiran mungkin Wirtz. Oke, kenapa tuh? Dari Bayern Leverkusen, karena yang ngebantu Bayern Leverkusen buat menang itu ya ada dua, Jamal Muncala sama Wirtz sih. Oke. Walaupun dengan coach yang bagus juga. Oke, Kak Fahmi, untuk Bundesliga pada musim ini siapa nih yang kira-kira klub mana yang bakal jadi juara? Munchen. Oke, kenapa kalau yakin banget Munchen yang bakal jadi juara? Karena sekarang Munchen ada pelatih baru. Terus? Mungkin bisa aja kejutan. Oke. Karena kan musim lalu ya nggak terlalu bagus sih. Oke. Nah, kalau dari musim ini, ini kan ada banyak pemain yang mungkin tahun lalu udah baik juga tahun ini. Kalau menurut Kak Fahmi, siapa yang kira-kira bakal jadi pemain terbaik di Bundesliga? Harry Kane. Kenapa tuh? Karena tenangannya, syutingannya to the moon. Oke. Kalau dari Kak Jem sendiri, siapa nih yang menurutnya bakal juara? Kalau menurut aku sih Leverkusen tetap akan juara. Oke. Bisa jelasin nggak? Kenapa? Kalau menurut aku timnya udah solid sih. Karena tahun lalu tuh kayak unbeatable gitu. Jadi, ngerasakannya tahun ini bakal menang juga. Oke. Nah, kalau untuk persara personal ini dari banyaknya pemain di Bundesliga musim ini, kira-kira yang bakal jadi pemain terbaik itu siapa? Oh, pemain terbaiknya tapi kayaknya bakal dari tim lain, kayaknya Musiala. Oke. Karena dari Euro kemarin, itu dia jago mainnya gitu. Oke, kalau gitu. Terima kasih waktunya Kak Jem. R.C.T.I. akan kembali menayangkan pertandingan bergensi internasional pertandingan Bundesliga mulai pada 24 Agustus 2024. Di atas rumput hijau, liarnya sepakan bola tidak ada yang bisa memprediksi. Tapi satu yang pasti, di setiap laga pasti ada juara. Dan bukan tidak mungkin juara tersebut berasal dari tim Kuda Hitam. Saya Amri Narida dengan juru kamera Nova Andui. Sampai jumpa di vloganza berikutnya. Pemirsa Pulau Bintan tak hanya memiliki pantai yang indah, Bintan ternyata juga menyimpan berbagai peninggalan kuno. Salah satunya adalah bangkai kapal kuno, diduga kapal lancang kuning dari abad ke-12 yang ditemukan di Pantai Mayang Sari, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Bentuk rangka sebuah kapal terlihat jelas dari udara. Inilah bangkai kapal kuno yang ditemukan di Pantai Mayang Sari, kawasan Lagoe, Kabupaten Bintan. Ekskavasi melibatkan Tim Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN beserta University of Napoli, Lorientale, Italia. Dari penelitian, kapal berasal dari abad ke-12, panjang sekitar 23 meter, dengan lebar kapal lebih kurang 6 meter. Dalam lambung bangkai kapal, tim menemukan beberapa tembikar Cina, pecahan tembikar, benda-benda kaca dan logam, serta benda berbentuk koin. Penemuan luar biasa ini terungkap setelah badai besar mengikis pasir pantai dan memperlihatkan runtuhan kapal. Diduga, kapal kuno ini adalah kapal lancang kuning yang dalam tradisi riau merujuk pada kapal kuning atau kapal kerajaan. Sebuah perahu yang ditandai dengan warna kuning pada layar atau lambungnya. Dari Bintan Kepulauan Rio, Zuprianto, INews, melaporkan. Pemeriksa bagi Anda, penggemar liburan yang memicu adrenalin, bisa mengikuti wisata susur goa di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Bukan susur goa biasa. Kali ini, Anda akan diajak menelusuri peradaban suku Toraja, menyaksikan langsung makam di dalam goa di mana masih tersimpan peti jenazah dan tulang belulang. Selamat datang di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Sebuah tempat yang masih menjaga kuat adat istiadat dan melestarikan kekayaan budaya. Termasuk sebuah lokasi yang banyak dikunjungi wisatawan, namun kental nuansa mistis. Inilah wisata susur goa lunda. Suasana mistis sekian terasa saat pemandu menyalakan Petromax sebagai penerang. Semakin dalam menyusuri goa batu cadas, membuat jantung bergegup lebih kencang. Apalagi setelah tahu, goa lunda juga dijadikan tempat pemakaman tradisional. Beberapa peti jenazah, bahkan tengkuarap dan tulang manusia, tersimpan rapi di dalamnya. Jadi ketika kita masuk ke dalam goa ini, kita harus memakai pemandu yang dengan menggunakan Petromax, karena di dalam goa ini betul-betul gelap. Jadi memang ketika kita masuk ke dalam goa ini, harus menggunakan Petromax. Dan jasa-jasa yang memakai Petromax itu sudah disiapkan oleh destinasi wisata. Petolakan belum selesai. Usai menyusuri goa, wisatawan diajak melihat kuburan gantung, pemakaman di dinding batu cadas. Kuburan gantung ini berada di Lembang Sang Bua, Kecamatan Kesu, Toraja Utara. Wisatawan juga dapat melihat puluhan patung petau-tau, menyerupai manusia, menunjukkan para bangsawan yang dimakamkan di tempat ini. Tradisi berusia ribuan tahun ini menjadi salah satu daerah wisatawan domestik hingga mancanegara. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jukri Tonapa, ANews melaporkan. Di tengah kenaikan harga cabai, seorang petani di Mamasa, Sulawesi Barat berhasil membudidayakan cabai. Tiap bulan, tanaman cabai di lahan seluruh 1,4 hektare menghasilkan cuan hingga puluhan juta rupiah. Di lahan seluas 2.500 meter persegi, Suaib, warga dusun Lembatoba, Kebupaten Mamasa, Sulawesi Barat, membudidayakan tanaman cabai. Pria 40 tahun tersebut merintis budidaya cabai sekitar 6 bulan lalu. Ternyata, penghasilan yang dirau cukup menggiurkan. Di tengah kerangkaan cabai yang berdampak pada kenaikan harga, Suaib bisa mendulang cuan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Sebab ia bisa memanen sekitar 250 kg cabai tiap 4 atau 5 hari sekali. Luas kebunnya berapa sih, Pak? Luas kebunnya ini mungkin ada sekitar 1,4 hektare. Karena pohonnya juga ini kan sekitar 3.000. Sekitar 3.000 pohonnya, Pak. Awal mulai budidaya ini, Pak, kira-kira terinspirasi dari mana, Pak? Awal budidaya ini saya terinspirasi dari warga transmigrasi yang berasal dari Jawa. Jadi dia menalam di transmigrasi, saya pergi ke atas untuk melihat. Dan disitulah saya ada motivasi untuk menanam seperti ini. Alhamdulillah berhasil, Pak. Alhamdulillah berhasil. Budidaya sekitar 3.000 pohon cabai berdampak pada penciptaan lapangan kerja bagi warga sekitar. Saat ini, Suaib mengelola kebunnya dibantu 15 pekerja. Dengan omset hingga 40 juta rupiah, Suaib mengajak keluarga sekitar untuk menjadi petani cabai. Dari Mamasta, Sulawesi Barat, Fendi Kristian melaporkan. Partai Perindo kembali mengantarkan kadar terbaiknya duduk sebagai anggota legislatif di tingkat daerah. Kali ini, dua kadar Partai Perindo dilantik sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu periode 2024-2029. Edi Haryanto dari DPRD 3 Kota Bengkulu dan Rina Solastri dari DPRD 4 Kota Bengkulu menjalani proses pengambilan sumpah jabatan saat dilantik menjadi anggota DPRD Kota Bengkulu periode 2024-2029. Sebanyak 35 anggota DPRD Kota Bengkulu dari berbagai partai politik dilantik. Edi Haryanto dan Rina Solastri merupakan kadar terbaik Partai Perindo yang siap mengemban amanah dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk lebih sejahtera. Yang menjadi perjuangan kita tolong untuk pertama yaitu memperjuangkan anggaran untuk keberpihahan kepada masyarakat sejauh dan UMKM. Untuk setelah pelantikan kita akan berbenah dengan program dan agenda yang sudah bisa jalankan, terutama di dapur saya, masyarakat-masyarakat memberikan aspirasi, aspirasi positif untuk peningkatan kemajuan Kota Bengkulu akan kita dengarkan, kita list dan kita ajukan setelah kita mengembangkan. Melalui ratusan kadernya yang duduk di kursi DPRD di berbagai daerah, Partai Perindo siap mewujudkan visi-misi untuk Indonesia Sejahtera. Dari Kota Bengkulu, Endro Dewirawan, AN News melaporkan. Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan B1KWK bagi pasangan bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2024. Kali ini Partai Perindo secara resmi mendukung pasangan bakal calon gubernur Papua Selatan, Darius G. Wilom, Petrus Safan, dan pasangan bakal calon gubernur Kalimantan Tengah, Abdul Rozak, Perdi M. Yosef. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkyansyah menyerahkan surat rekomendasi B1KWK kepada pasangan bakal calon kepala daerah Papua Selatan, Darius G. Wilom, dan Petrus Safan. Penyerahan surat rekomendasi dukungan atau B1KWK ini merupakan dukungan kepada calon kepala daerah yang memiliki kesamaan visi-misi dengan Partai Perindo. Kami sudah memutuskan untuk memberikan B persetujuan Parpo KWK kepada Pak Darius, jadi ini menjadi satu langkah awal yang memang harus dilakukan oleh pasangan calon tersebut untuk bagaimana nanti bersinergi dengan kami di Partai Perindo dan untuk memenangkan aktivitas proses Pilkada di sana. Yang sangat penting sekali di sana ada hambatan-hambatan yang kami selama ini yang pertama sekali masalah pendidikan, kesehatan, ya itu yang mungkin kita akan prioritaskan apabila kami terpilih jadi Gubernur Papua Selatan. Dukungan surat rekomendasi B1KWK juga diberikan kepada pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Kalimantan Tengah, Abdul Rozak dan Perdi N. Yosef. Nah harapan kita ke depan dengan kerjasama dan dukungan dari Perindo ini mudah-mudahan Partai yang mendapat dukungan dari Perindo bisa berhasil dan menang pada Pilkada 2024 yang akan datang. Partai Perindo optimis para calon kepala daerah yang memiliki kapasitas dan kredibilitas ini mampu bekerja mengayomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah masing-masing. Tim Liputan AIN News melaporkan. Yayasan Kanker Indonesia menggelar pergelaran musikal bertema Nurani Ku Perjuanganku dalam mendukung perjuangan para pasien kanker. Melalui karya seni musik tersebut, YKI mengajak penonton untuk lebih memahami apa itu kanker dan bagaimana pasien berjuang melawan kanker. Bertempat di Jakarta Teater, ratusan penonton dengan hikmat mengikuti pagelaran musikal bertema Nurani Ku Perjuanganku. Acara Lintas Usia dan Latar Belakang ini menjadi upaya dalam mengingatkan masyarakat akan bahaya kanker serta menumbuhkan empati terhadap para penyintas kanker. Semua yang hadir di sini merasa satu. Satu dalam seni tapi juga hati satu dalam empati atau berperasaan melawan kanker yang kita tahu sebuah masalah atau musuh yang harus kita perangi bersama. Selain pentas musik, 205 pameran juga turut mewarnai pagelaran musikal yang diinisiasi Yayasan Kanker Indonesia. Dari Jakarta, Anggita Maura Adi Supriyatna, AY News melaporkan. MNC Media melalui MNC Peduli terus membantu sesama dengan menggelar donor darah di MNC Studios Kebonceruk, Jakarta Barat. Kegiatan donor darah yang mengganteng PMI Depok tersebut menanggatkan sebanyak 500 kantong darah terkumpul. Ratusan karyawan MNC Grup antusias mengikuti kegiatan donor darah yang digelar di MNC Studios Kebonceruk, Jakarta Barat. Mengganteng PMI Depok, kegiatan donor darah MNC Media melalui MNC Peduli ini menargetkan 500 kantong darah dapat terkumpul dan nantinya akan diserahkan ke PMI untuk disalurkan bagi masyarakat yang membutuhkan. MNC Studio Kebonceruk ini melakukan donor darah. Ya, kita targetkan pada hari ini bisa mendapat 500 kantong minimal. Yang ini kita lakukan setiap 3 bulan sekali, baik di Kebon Siri maupun di Kebon Jeruk. Aksi donor darah ini digelar untuk membantu memenuhi persediaan kantong darah di wilayah DKI Jakarta dan Kota Depok. Routine 3 bulan, kegiatan kita sama MNC Peduli dengan target kurang lebih 350 sampai 400 peserta. Mudah-mudahan hari ini berjalan lancar, target peserta juga bisa terpenuhi. Terus kegiatan kita terus berjalan, kita sudah berjalan hampir 5 tahunan. Senang juga bisa ngedonorin darahnya kan biar bermanfaat bagi orang lain. Banyak manfaatnya ya kayak, ya selain untuk orang lain juga, buat kita juga banyak kan manfaatnya, jadi ya tertarik. MNC Peduli terus berkomitmen untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, salah satunya dengan melaksanakan donor darah rutin. Dari Jakarta, Nur Arya Dina News melaporkan. Festival Beli Lokal digelar untuk memperkuat UMKM lokal dan pertumbuhan ekonomi digital. Bertempat di Arena Plaza Timur Senayan, Jakarta, festival tersebut menghadirkan pameran ratusan brand lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Merayakan hari jadinya yang ke-15, Tokopedia dan Sok Tokopedia menggelar event bertajuk festival beli lokal di Arena Plaza Timur Senayan, Jakarta. Dalam event tersebut dihadirkan ratusan produk lokal dari beragam industri daerah di tanah air dan pengalaman belanja online to offline. Ratusan booth merchan dihadirkan diantaranya batik lokal, kopi, kelas lokal dan live streaming booth, serta berbagai booth untuk food dan beverage hingga pakaian. Event digelar dalam upaya memperkuat UMKM lokal dan pertumbuhan ekonomi digital, serta memberikan panggung lebih luas pada produk dan brand lokal. Dan kita mengundang lebih dari ratusan UMKM lokal yang memang punya program dan punya produk-produk yang unik dan juga punya promosi yang sangat-sangat menarik. Jadi kalau sempat tolong mampir, datang kepada booth-boothnya dan juga festival beli lokal ini adalah manifest terhadap segala perjuangan kami untuk membawa pemerhatan ekonomi itu dan juga secara visi dan misi itu bisa memperkenalkan buyer dan seller dengan mudah. Tokopedia dan Shop Tokopedia juga memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM dalam mengelola dan berbisnis secara online. Edukasi diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pelaku usaha untuk kemajuan ekonomi melalui sistem digital. Dari Jakarta, Muhardin, Melaporkan.